Pada kesempatan ini PT. Darmawan Tour & Travel melaksanakan kegiatan Manasik Umroh yang dilaksanakan di Gedung Darmawan pada hari ini selasa 10 Mei 2022. Yang ikut Manasik Umroh ini terbagi dua grup pemberangkatan yaitu grup 14 Mei dan 24 Mei. 14 Mei sebanyak 176 jemaah, 24 Mei 47 jemaah. Setiap grup pemberangkatan terdapat dua jenis paket Umroh, ada paket A dan juga paket B. Paket A dengan fasilitas hotel bintang 5 dan paket B dengan fasilitas hotel bintang 4. Pemilihan paket sesuai dari keinginan dari jemaah yang bersangkutan, pihak travel hanya menyiapkan. Dalam Manasik ini turut hadir juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo Haji Muhammad Yunus untuk membuka acara Manasik tersebut. Dalam sambutannya beliau mengapresiasi PT. Darmawan sebagai travel umroh yang resmi, mempunyai sindi Kabupaten Wajo yang sampai saat ini terus mengurus calon tamu-tamu Allah dengan baik. Beliau juga berharap semoga umroh dan haji kedepannya makin lancar sehingga kerinduan umat untuk melaksanakan umroh dan haji bisa terobati. Allahumma labai, 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 laa shariqa, laka labai, labai, laa shariqa, laka labai, Haji Murdaya sebagai Direktur PT. Darmawan, Tur dan Travel dalam sambutannya ketika membuka acara ini menyampaikan bahwa pelaksanaan Manasik umroh ini perlu disosialisasikan kepada jemaah agar mendapatkan pemahaman secara sempurna dalam melaksanakan ibadah ini di masa sekarang. Jemaah PT. Darmawan, Tur dan Travel mengikuti pelatihan atau bimbingan rukun-rukun ibadah umroh. Bertempat di gedung Darmawan, para jemaah diberikan bimbingan terlebih dahulu sebelum keberangkatan yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat ini. Tidak hanya tawaf, beberapa tata cara lainnya saat menjalankan ibadah umroh ini juga diberikan pengetahuan. Seperti cara mengenakan ikhram dan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan saat mengenakan ikhram. Keberangkatan terhadap ratusan lebih jemaah ini seiring dengan diperbolehkahnya dan dibuka kembali kota Mekka dan Mandida oleh kerajaan Arab dan pemerintah Arab Sodi. Khususnya terhadap calon jemaah umroh dari Indonesia. Alhamdulillah hari ini kami dari PT Darmawan, Tur dan Travel kembali melaksanakan manasik bimbingan umroh untuk semua jemaah umroh PT Darmawan yang tergabung dalam grup 14 Mei dan juga grup 24 Mei bulan syawal ini. Alhamdulillah tentu ini sebuah kesyukuran tersendiri dari kami PT Darmawan karena grup ini merupakan grup yang kelima dan keenam yang akan kami berangkatkan sejak dibukanya umroh tahun ini. Alhamdulillah. Untuk tanggal keberangkatan ini? Insya Allah ini grup 14 Mei, kita akan start dari Sengkang ini tanggal 13, karena penerbangannya tanggal 14, jadi kita start dari Sengkang tanggal 13 Mei hari Jumat. Tentu harapan kami dari PT Darmawan, Tur dan Travel, semoga pelaksanaan ibadah umroh ini nanti ke depannya bisa lebih lancar lagi. Yang dulunya dengan beberapa protokol yang harus kita sesuaikan, semoga tahun berikutnya dan pemberangkatan berikutnya bisa normal lagi seperti yang dulu-dulu. Sehingga jemaah yang dulunya ada beberapa tunda bisa melaksanakan kembali ibadah umroh. Amin.